Intro Menjelang Natal kepolisian restor kota Pekalongan bersama sejumlah gereja memastikan kesiapan penerapan protokol kesehatan. Seluruh gereja di kota Pekalongan telah menyiapkan prokes sesuai syarat dari pemerintah dalam pelaksanaan Natal di tengah pandemi COVID-19, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi para jemaat. Kepolisian restor kota Pekalongan bersama sejumlah gereja memastikan kesiapan perayaan Natal dengan aturan protokol kesehatan ketat, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi para jemaat. Pastur Paroki Gereja Katolik Santo Petrus, Romo Martinus Ngarlan, Kamis 16 Desember, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan berbagai aturan sesuai syarat dari pemerintah dalam pelaksanaan Natal di tengah pandemi COVID-19. Dirinya menambahkan pihak gereja telah menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana, serta membentuk Satgas Gereja. Dari sisi keamanan, Kapolres Kota Pekalongan, AKBP Wahyu Rohadi mengatakan, untuk pengamanan ibadah Natal selain menyiagakan personil di sejumlah titik, pihaknya juga akan membantu Satgas Gereja dalam mengawasi penerapan protokol kesehatan para jemaat. Untuk di gereja, nanti kita lebih mengedepankan, kita rangkul dari pengurus gereja ya, kita rangkul untuk apa namanya, pada saat pelaksanaan ibadah, ya tetap mengutamakan pembatasan jemaat, dan tetap harus dengan konot kesehatan. Dalam pelaksanaan ibadah Natal nantinya, akan diatur dengan membagi sesi. Hal ini untuk menghindari kerumunan. Kapolres pun menganjurkan masyarakat untuk bisa melakukan ibadah Natal dari rumah yang akan disediakan secara daring. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, Muartakan. Terima kasih telah menonton!